Pemirsa untuk mengembangkan kompetensi penata busana yang memiliki produk yang tidak kalah saing di kancah nasional dan internasional, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam dunia usaha di Panopsi Jambi, DPD IPBI Kartini menggelar pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Penata Busana Indonesia yang diketuai oleh Hajah Siti Hatijah. Beginilah suasana saat pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Penata Busana Indonesia yang diketuai oleh Hajah Siti Hatijah, yang dilantik langsung oleh Kepala Disnaker Stran Provinsi Jambi Bahari. Pada kegiatan ini turut hadir oleh Ketua Umum DPP IPBI Kartini Indonesia Dewi S. Fujiwara. Ketua Forkom Ormas Provinsi Jambi Adian Teguh, Ketua HIKI Provinsi Jambi, Ketua Puja Kesuma Provinsi Jambi Hajah Hariyatia, serta tamu undangan lainnya, yang bertempat di salah satu mal di Jambi pada selasa 30 Januari 2024. Ketua DPD IPBI Provinsi Jambi Hajah Siti Hatijah mengatakan, dalam rangka pelantikan dan pengukuhan, DPD IPBI Provinsi Jambi telah melakukan beberapa kegiatan di Shensho pada minggu 28 Januari 2024, yang merupakan salah satu wadah bagi puruhan peserta untuk menyalurkan minat dan berekspresi. Terdapat tiga jenis cabang perlombaan dalam kegiatan yang dimulai pukul 11.00 untuk Indonesia Barat tersebut, yakni Lomba Fashion Show Muslimah untuk TKT SMP, SMA Sederajat, Kemudian Lomba Fashion Show untuk kategori umum atau dewasa. Selanjutnya, juga dilaksanakan uji kompetensi di bidang Tata Busana Level 2. Uji kompetensi ini diuji langsung oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana Pusat, yang diikuti oleh 16 orang peserta yang merupakan siswa reguler FA Sekolah Mode pada Senin 29 Januari 2024. Siti Hatija mengucapkan terima kasih berkat dukungan semua pihak yang terlibat serta melalui lembaga ini, dapat bersama-sama mendorong untuk kemajuan para penata busana dan berkontribusi untuk kemajuan dunia usaha maupun dunia industri di bidang fesyen yang ada di Indonesia. Sempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, namun saya menyadari ini adalah betapa besarnya amanah yang diberikan kepada saya. Dan ini adalah tanggung jawab yang tidak hanya terlukan di pundang saya sendiri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama kita semua untuk mewujudkan visi dan visi IPPI Kartini yang kita cintai ini. Kepada pengurus baru, saya mengajak saudara semua untuk bekerjasama, bagu-bagu, menjalankan roda-roda organisasi IPPI Kartini yang sama-sama kita sayangi. Sementara itu, Ketua DPP IPPI Kartini Dewi S. Pujiwara mengatakan, persaingan dan tantangan kemajuan desain busana saat ini menjadi acuan penting dalam dunia industri fesyen. Diharapkan adanya manajemen yang terorganisir, berdaya saing, dan berinovasi dalam mengembangkan serta memajukan hasil produksi desain produk anak bangsa. Kegiatan yang telah berlansung diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal, melalui pelantikan prosesi pemukuhan Dewan Pengurus Pusat sebagai legalitas resmi. Lanjutnya, hal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya semangat yang representatif, melalui program-program kegiatan yang berinovasi dan kreativitas yang akan dilaksanakan oleh para pengurus. Harapan ikatan penata bisa mengundisikan ini sesaat, semoga organisasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan orang-orang yang harus menutupkan, dan terutama untuk agar kemiskinan, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengambilan keindonesiaan, jadi ikut membantu program pemerintah dalam bagaimana mencintakan masyarakat. Sari Junya Putri, Cip TV melaporkan Terima kasih telah menonton!